hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore guys apa kabar semuanya semoga Soreng Indani saya doakan sehat dan baik-baik saja bisa kita disini mau bikin konten di jembatan Simang Jambu guys ya Jalan Pertas baru saya semudah jadi kabupaten baru dibangun guys ya ini dari masuknya dari Ratu Panjang dan keluarnya dari Semangatiga gedung lepihan guys ya sebelum gedung lepihan guys itu ya gunung terang ya kalau ada salah kata salah ucap sesuatu pribadi mohon maaf sebesarnya konten ini buat hiburan ya badi kabupaten kendangan jika tidak sesuai dengan kenyataan saya mohon maaf ya tidak ada yang disini apalagi menjatuhkan baik rumah temen pribadi guys ya kurang begitu jelas gambarnya bergerak atau berisik saya selaku pribadi mohon maaf sebesarnya konten ini hanya labat kena-kena saja guys dan sebelumnya sudah kita bikin konten guys ya tapi judulnya nanti bukan jembatan guys ya tapi di deskripsinya tidak tampilkan jembatan guys ya dan mohon maaf apabila suara saya marah bisa karena saya masih capek judulnya nanti biar kita enak cinta yang salah saja guys ya tuh di jembatan simpang jambu kalau nggak salah ini masuk wilayah Kecamatan Ratu Biarawan kalau nggak salah guys ya kalau tetap panjang tuh Biarawan kalau situ nomor 2 guys ya tapi jika salah tidak sesuai saya mohon maaf guys ya tuh untuk tinggi panjangnya jembatan saya kurang paham guys tapi kita hanya tukar kenapa tukar pikiran aja guys dan jika memang bermanfaat silahkan dengarkan jika tidak bermanfaat lupakan nabaikan saja guys dan kebenaran ini baru selesai azan guys ya azan asar guys ya tuh ya Hai zaman dulu saya dulu pernah anjutan disini guys ya anjutan pakai kedemung pisang guys guys tuh dan nembusin nanti ke cipang pedagan guys ya sungai saka selabung guys tuh ya hai 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 ini kalau nggak salah sungai selabung ini kalau nggak salah guys itu ya kalau saka di sebelah sana kalau nggak salah ya Hai jika tidak sesuai saya mohon maaf guys ya hanya lantai ibaran saja daripada capek dibawa istirahat lewat terus tidur sama pusing nama ruwet guys ya saya orangnya nggak bisa gitu guys nggak bisa diam ya kalau dibuat istirahat terus tambah jadi guys pesan saya guys tapi mohon maaf mungkin durasinya kita nggak panjang-panjang ya Tuh mau ada yang nonton mau enggak serah terus sembakannya pasti saya bikin konten ya terima kasih banyak atas kerjasamanya untuk kalian dimanapun berada semoga kesehatan sukses selalu isya dan untuk kalian sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak sampai saat ini udah hampir 2000 subscribe dan banyak yang nonton bisa semua berkat bantuan kalian dan sampai kapanpun Oh saya tidak pernah melupakan kebaikan bersamaan kalian guys tapi jujur ya saya sini tidak terlalu banyak mengedit apa yang saya dengar apa yang saya lihat apa yang saya rasakan ya saya tidak mau mengada-ngada bisa jadi maaf lah guys ya saya juga bingung guys ya kalau bikin konten sudah sering di tempat yang satu titik bingung mikirkan judulnya guys ya makanya kita bikin lucu-lucuan aja jangan sampai ada ketersinggungan guys ya yang pasti saya tidak ada di sini menyebabkan jatuh kebanyakan teman-teman kebanyakan ya kita bikin aja cinta yang salah ya tuh cinta yang salah sayang atau bestia atau beb hem atau asik ya seralah guys ya tuh buat lucu-lucuan aja guys biar nggak jenuh ya cinta yang salah ini menceritakan seseorang atau teman saya atau siapapun itu guys ya dia mencintai dia pergi dia yang dia yang pergi dia yang menghilang dia yang selingkuh ataupun apapun itu guys ya tapi dia yang menyesal guys ya ujung-ujungnya kayak cinta kelapo guys ya dia cinta kita kita udah apa-apa guys tuh apa ya kelakir betok ya tuh dan jembatan ini untuk tinggi panjang lebar saya kurang paham setahunya saya kalau ada penyangga di atas berarti termasuk rawan rawan dalam hal eh panjang atau tempatnya dalam bisa atau apapun itu guys tapi kalau enggak pakai penyangga di atas itu mungkin dianggap biasa standar jembat itu guys ya sungai atau wilayahnya sungai guys ya tuh kalau ini termasuk besar sungai guys makanya ada penyangga guys ya seperti jembatan desa tekanan dan lain-lain bisa dan lanjut cinta yang salah tadi mungkin eh dianggapnya paling benar dan eh dia yang terbaik akhirnya dia pergi meninggalkan guys dan bisa dibikin film sinetron guys ya mungkin ya tuh dan penyesalan itu sudah bisa dipastikan tidak mungkin adanya Hai di depannya pasti di belakang guys ya kalau penyesalannya dari di depan semuanya tidak akan mungkin terjadi guys tapi balik lagi semuanya itu pasti eh ada pro dan kontra pasti ada untung dan rugi kita manusia nih ada dua pilihan guys hidup mati atas bawah turun laik kiri dan kanan depan dan belakang gitu aja guys ya dan bingung saya menjelaskan ya guys itu ya yang pastinya Hai saya doakan buat teman-teman yang baru sudah menikah atau baru mau menikah supaya menjadi keluarga yang setina mau ada dan warahmah guys ya mempunyai keturunan yang baik dan benar Soleh dan soleha terus untuk yang jomblo-jomblo harap sabar jangan sampai sedih guys ya dan insya Allah nanti kalian mendapatkan jodohnya terbaik guys ya dan memberikan segala apa yang kalian inginkan tercapai ya tuh dan sukses selalu buat kalian guys jangan bersedih hati guys itu aja ya intinya guys ya dan memang saya akui konten saya ini memang kebandingan kalian itu nggak bermutu guys ya dan asal-asalan saja guys ya yang penting ada konten gitu aja lagi daripada jenuh ya masalah sosial kemudian itu sebabkan yang penting kita manusia ini tugas dan wajib kita ini hanyalah untuk berusaha guys selanjutnya hanya Allah yang tahu guys ya bagaimana nanti sukses atau tidaknya guys ya kalau kita belum kebelumnya ngeluh udah capek itu enggak akan sukses guys apapun itu guys ya kita bingung guys kalau sandainya belum kebelum sudah merasa nggak mungkin guys itu ya dan ini ada lubuk guys ya lubuknya nggak tahu lubuk apa kita berlainan jantan dari sana dan serem katanya memang ada buaya guys tapi bukan siluman buaya atau buaya baper guys ya buaya baper sudah ada bawangnya guys ya dan disini memang ngeri guys ya tuh ada pakalan pasir juga guys dan pekerjaan itu jangan pernah milih-milih guys kerjaan apapun itu yang penting halal guys ya yang tidak merugikan orang lain bermanfaat bagi orang banyak guys ya dan semoga kalian itu sukses guys guys tercapai apa yang kalian inginkan gitu aja ya dan jangan muluk-muluk hidup nih guys ya dan biasa-biasa saja lagi tuh banyak lewat ya dan kesana ada porres cinta yang salah kalau kita mencintai eh dengan orang yang tidak tepat akhirnya tidak akan bahagia guys ya tapi balik lagi ke cerita kita masing-masing guys ya bahagia atau tidaknya itu tergantung dengan niat kita guys ya dan eh jodoh itu bisa dicari dan bisa dipilih tapi kalau terlalu banyak memilih ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada lucu guys ya dan tidak mungkin guys ibaratnya kita guys ya sesuai dengan keadaan saya guys ibaratnya saya orang kere orang susah jelek ibarat antara kata guys ya ataupun oh ini pas-pasan nih ya ini bukan nyindirin orang guys ya tapi maunya dapat orang yang lebih cantik lebih kaya lebih hebat dan kita juga ngacah lagi sadar diri lagi siapa kita bisa makanya kita ya bikin cerita eh cinta yang salah ya tuh jadi mohon maaf tidak ada yang disini menyindir apalagi disini menjatuhkan banyak umat pun pribadi ini hanya untuk hiburan konten biasa dan tidak ada niat untuk memalukan kalian guys ya maaf kalah guys tuh tuh guys tuh ya itu ada huburan itu guys tuh kemarin kita bikin konten disana ya di pangkalan pasir guys tuh ya dan waktu itu jaman COVID guys ya pada ngeluh guys karena kan memang sulitnya mencari perekonomian guys ya tuh dan ini enggak dalam bener guys tapi pasir kalau disana katanya lubuk tapi enggak tahu guys bahwa beneran buaya bapak apa bukan guys ya pastinya ini buaya beneran guys ya tuh takutnya saya ngomong-ngomong begini tentang ditarikinnya guys tuh ya ngeri oi tuh ya jaman sekarang nih saya bicara takut nanti ada yang tersakiti kita bikin-bikin status sembarangan nanti ada yang protes guys jadi saya takut ya kalau takut tuh mending kita akuin guys bahwa kita takut jangan sosok hebat ya sok berani guys ya nanti yang ada kita malah salah guys kalau saya orangnya apa adanya saja guys kalau saya mau suka dengan seseorang harus lihat dulu siapa saya guys karena saya nih orangnya sadar diri guys takut nanti oh ngaku-ngaku ketahuan guys lagi pula nggak mungkin lagi sejarahnya saya dapat orang yang hebat guys ya dan saya juga bukan siapa-siapa guys ya tuh jadi maaf kelah guys ya tuh tuh enak ya dari situ guys sejauh Oh mata memandang ya Hai cinta yang salah sayang atau besti atau asyik atau hem tuh atau apa aja lah pokoknya judulnya daripada nggak ada judul ya tuh karena bikin konten YouTube nih kalau nggak ada judul nggak bisa kayak gitu aja lagi saya jadi maklum kelah maaf kekurangan saya guys ya dan eh anggap aja ini canda tawa saja lah guys itu ya jangan diambil hati benar guys pusing kalau tak mikirnya guys tuh yang penting bisa dimonetrisasi cukup lagi dan jika memang berhasil untuk saya nih itu semua bekerja dan motivasi kalian tanpa kalian mungkin saya ini bukan siapa-siapa dan mungkin tidak bisa seperti ini guys ya atas kerjasama saya ucapkan terima kasih banyak dan mungkin wilayah kalian masuk dalam YouTube saya kalian ada radar-radar tersinggung jangan diambil hati geser terima kasih banyak dan saya mohon maaf guys ya tuh di dalamnya itu yang lubuk guys tuh ya ngeri guys ya saya nggak berani kesana guys ya tiba-tiba nongol guys ya buaya yang macet guys ya tuh bisa-bisa kubit-birit saya guys lari guys oke guys ya sekian dulu konten sikat kita guys ya dari jembatan Sipang Jambu ini nggak tahu ini termasuk wilayah Kecamatan Moro II atau Kecamatan Boyerawan guys yang pastinya kalau sini Moro II kalau kesalahan guys ya kalau kesana Kecamatan Boyerawan guys ya karena desa datang panjang guys ya suku haji guys dan jika ada salah kata saya ucap sesuatu berbadi mohon maaf sebesarnya judulnya nanti daripada saya bingung mikirkan judulnya cinta yang salah saja lagi ya tidak ada yang disini menyendir apalagi saya menjatuhkan baik unum atau benar-benar berbadi jika tidak sesuai dengan kenyataan saya mohon maaf ambil sisi baik aja jika tidak berlumpa dupakan dan bukan saya lebay ataupun apa kesat tapi saya hanya untuk menghibur diri saja guys biar nggak jenuh ya tuh dan sebelum pergi meninggalkan seseorang itu atau seliku ataupun apapun itu berpikirlah seribu kali guys ya kalau saya untuk mencintai seseorang itu kalau memang dia tidak suka atau kira-kira bakal enggak dapat dengan saya saya enggak mau guys kita aja daripada memperlalu ke diri sendiri atau menjatuhkan harga diri saya sendiri lebih baik eh sayang enggak mau guys ya enggak bisa guys bilang gitu aja nggak sanggup bisa karena bukan level saya segitu aja bisa tuh orang ada jabatan ada ini ada itu saya apa guys ya nggak mungkin lagi saya gitu aja ya dan lebih kurang saya ucapkan terima kasih banyak jangan didengarkan benar kalau tidak sesuai dan jangan diprotes saya akuin sebelum kalian komen saya salah gitu aja guys ya jadi saya mohon maaf sebesarnya salam nama salam nga dimanapun berada semoga kalian sukses dan sehat selalu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sampai jumpa lagi dadah sukses ya buat kalian semua ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati